Kalian berani menyentuhku? Apa yang aku takutkan? Kamu hanyalah seorang pegawai magang. Jika Anda berani menerobos masuk ke ruangan saya, aku berhak mengusirmu. Itu berarti aku belas kasihan padamu. Kalian lihat saja, jika kamu tidak mau bekerja sama, maka aku memukulmu. Dan aku yang akan bertanggung jawab. Kamu adalah beban? Memangnya siapa kamu? Jangan bilang kamu jenius palsu, tapi meskipun kamu benar-benar jenius. Bos, aku tetap tidak akan menganggapmu apapun. Tuan-tuan, saya tidak apa-apa. Duan-duan, kapan kamu berencana berhati menimbulkan masalah? Pergi dari sini. Kenapa kalian berdua masih berdiri di sini? Usir dia keluar. Berhenti, bos. Kalian bajingan bahkan berani menyentuh majikanku? Kalian lelah hidup. Bos, bagaimana bisa gadis desa ini bisa jadi pemilik Hotel Bintang 5? Kamu salah. Beraninya kamu tidak menghormati nyonya kami. Tolong keluarkan orang itu untukku. Biarkan aku pergi sendiri. Biarkan aku pergi sendiri. Biarkan aku pergi sendiri. Aku tahu bagaimana cara pergi. Apakah dia baru saja mengatakan yang sebenarnya? Apakah hotel ini milikmu? Saya dengar hotel ini berharga 200 juta, dan pendapatan bulanannya ribuan juta. Duan-duan, kamu tidak mungkin punya uang sebanyak 200 juta. Kalian pikir dia terlihat seperti seseorang yang memiliki 200 juta. Tongpong telah bersamanya selama lebihnya dari setahun. Jika dia pemilik hotel, kenapa Tongpong tidak tahu? Itu juga benar. Triutuna, sudahkah kamu menerima bahwa kamu adalah orang ketiga? Saat aku bersama Tongpong, aku lebih awal darimu. Duan-duan kamu hanyalah penggantiku, tidak ada yang bisa menandingiku. Sekarang aku kembali, kamu terus sadar diri. Datang di antara kalian berdua, aku sangat menyeramkan. Aku seorang aktris yang hebat. Beraninya Anda menjadi seperti saya, mebayar manajer hotel untuk berakting. Demi sedikit martabat. Wah, enaknya jadi bos kalau sudah tua kan? Saya hanya pemilik hotel, apakah saya perlu bertindak? Bertindaklah, teruslah bertindak. Saya ingin melihat, seberapa jauh Anda bisa bertindak. Kamu sangat berani, kamu berani menyinggung duan-duan wanita muda ini. Di mana keamanan, bawa dia keluar. Kalian terlihat mirip bukan? Mengelabui musuh. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Wanita muda ini akan membayar dua kali lipat, hanya dengan satu kata. Sekarang kamu harus keluar dari sini untukku. Nyonya orang ini berbicara berlebihan. Mengapa Anda tidak mengizinkan saya mengajarinya? Sekarang lebih mudah untuk mengusirnya. Tretuna, bukankah kamu Tieu Kim Tieu? Bisakah Anda membayar untuk tagihan ini? Bagi seorang jenius, ini adalah masalah kecil. Satu eksemplar saja, berapa totalnya? Oke hanya sekali makan. Ini juga bisa memberitahu semua orang, untuk mengenali identitasmu. Biarkan mereka mengetahui perbedaan antara manusia dan orang dewasa. 200 ribu? Apakah kamu yakin? Apa 20 ribu? Apakah Tretin Kim menyesalinya? Kita sudah menunggu di sini atau biarkan kartu Anda yang membuktikan. Bahkan kamu tidak bisa mendapatkan 200 ribu. Seribu pun kamu tidak bisa. Bagaya mana dengan 200 ribu? Bagaimana mungkin? Jadi Anda ingin menggeseknya? Tas tuna berharga 500 ribu. Jika hanya 200 ribu, dia bisa menggeseknya untuk menunjukkan padamu. Itu benar, aku ingin melihat wanita jalang ini. Apa yang akan dia katakan nanti? Saya sedang terburu-buru hari ini, jadi saya lupa membawa kartu utama saya. Duan-duan bukankah tadi kamu mengatakan, kamu pemilik hotel ini. Jika itu benar dan Anda punya keberanian, Anda harus membayarnya. Hanya 200 ribu, itu tidak berarti apa-apa bagi Anda bukan? Gesek, nyonya kami bisa memberimu secara gratis hari ini. Karena dia berkata begitu biarkan dia puas, gesek saja kartunya. Pembayarannya berhasil, entah apa yang dipikirkan orang kaya. Yang bahkan tidak punya uang 200 ribu. Hanya 200 ribu saja bahkan repot membayarnya. Lihatlah betapa miskinnya dia. Mungkinkah yang dikatakan manajer itu benar? 200 sepertinya bukan harga yang mahal, tapi kamu sangat takut membayarnya. Duan-duan oh duan-duan, kamu benar-benar pemain besar. Untuk menaikan martabat, Anda rela mengambil semua aset Anda bukan? Aku tidak memberitahumu, kenapa kamu begitu jahat. Semua orang tahu kamu berbohong, apakah kamu perlu merelakan seluruh asetmu? Hanya untuk merasa puas, apakah kamu seekor siput? Saya baru saja membawa kartu yang salah, apa yang kamu banggakan? Semua orang di sini tidak punya 200 ribu, apakah kita semua pemilik hotel? Jadi hotel ini terlalu mudah bukan? Terus, saya dengar hotel ini menghasilkan 200 ribu sehari, bukankah kamu sangat kaya? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa membayar biaya hotel ini. Bukankah Anda adalah pemilik hotel bintang 5 dan biayanya 300 ribu? Tidak punya, menggunakan trik yang sama untuk memanggil gadis ini. Untuk menunjukkan kebenarannya, ada apa tidak bisa berakting lagi? Ada baiknya mengakuinya sejak dini, apakah kita harus menunggu sampai sekarang? Untuk dipermalukan, jangan bilang 300 ribu, tapi bilang 3000 ribu atau 3 miliar. Saya juga tidak memperlihatkan apapun, gesek. Pembayaran berhasil, bagaimana mungkin? Pasti ada masalah pada alat geseknya. Jika ada masalah, dia akan menghapsusnya. Nona muda ini, jika kamu terus menimbulkan masalah tanpa alasan. Aku tidak akan sopan, namun dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Sudah ku bilang, aku pemilik hotel ini. Terlebih lagi bukan hanya hotel ini, tapi seluruh area ini adalah milikku. Tongpong, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya saya bukan pemagang biasa, saya hakim yang jenius. Apa katamu? Aku ingin tertawa sampai mati. Dia baru saja selesai membayar 300 ribu, dan dia langsung bangga. Kini, dia bahkan berani menyamar sebagai hakim jenius. Dia putri seorang miliarder, lihatlah dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah ada penampilan yang mirip dengan Tin Kim? Itu benar. Siapa yang tahu dari mana asal 300 ribu lainnya? Tongpong, jika saya tidak mempunyai kekuasaan atau pengaruh. Dari mana datangnya 300 ribu? Saya harus sedikit berhati-hati agar tidak dimanfaatkan. Tam Duan Nin, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Kamu bertanya padaku 100 kalipun, saya masih menjawab sama. Saya benar-benar hakim yang jenius, ini sudah cukup. Tam Duan Nin, apakah kamu senang melakukan ini? Anda iri dengan keanggunan dan status saya yang lebih tinggi lebih baik dari Anda bukan? Dia adalah seorang jutawan, tetapi Anda beromong kosong dan mengatakan bahwa Anda juga seorang jutawan. Kenapa aku tidak mengetahuinya, kamu orangnya seperti ini? Di matamu, apakah aku tipe orang seperti itu? Bagaimana jika bukan, apa menurutmu ada yang salah dengan kepalaku? Kisah yang sulit dipercaya, tapi menurut Anda saya mempercayainya. Oke berhenti bicara dan pergi, aku tidak ingin melihatmu sekarang. Tongpong Anda pasti akan menyesalinya, bagus. Jadi ayo pergi, Tas Tuna telah dikotori oleh bajingan ini. Yang berharga 500 ribu, realistis banget. Tam Duan Nin barusan, dia mengeluarkan semua uang yang ada di kartunya. Apa perlunya perhitungan dengan tipe orang seperti ini? Sungguh sial, pesta reuni kelas ini dirusak olehnya. Menurutku ini masih siang, jadi ayo kita keluar dan minum lagi. Ayo pergi, kamu kalah minumlah, ya selanjutnya. Selanjutnya, mengembalikan, kalah lagi. Ayo, ayo, silakan lihat lebih dekat. Oke, keluar. Permainan asap, permainan asap. Tongpong, tongpong, tongpong. Halo bibi kakak Pong mabuk, ada yang harus kulakukan sekarang. Jadi tolong datang dan jaga dia. Pacarmu tidak baik-baik saja, menurutmu dia punya otak. Apa yang salah? Namun, dia telah menumbuhkan tanduk di kepalanya. Apa yang anda tertawakan? Tidak ada yang perlu ditertawakan. Ayo pergi. Kemana kita pergi? Dia sudah mengirim fotonya. Ayo pergi dan menangkapnya. Bibi, apa yang kamu lakukan di depan hotel? Aku belum bertanya padamu. Pada siang hari, kamu membawa pacarmu ke hotel. Duan-duan apa yang ingin kamu lakukan? Direktur uang masih belum memuaskanmu. Dasar pelacur, jika kamu terus berbicara seperti itu, aku tidak akan sopan lagi. Apa yang salah? Apakah kamu berencana untuk memukulku? Ayo kamu ingin mencobanya, anakku pasti akan membuatmu membayarnya. Anakmu yang sampah itu, kamu bahkan tidak berani memberinya 10 nyali. Orang ini, yang kamu bilang sangat sia-sia. Jika dia punya kemampuan, mari kita lihat apakah dia bisa mengalahkanku. Sebelum memberitahu orang lain, dia menoleh ke belakang untuk melihat. Apa yang telah dilakukan putranya, bagaimana menurutmu? Duan-duan, Tuna dan Tiepong awalnya adalah pasangan kekasih. Kamu adalah gadis berwajah tebal yang terus ngotot untuk menjadi tenar. Aku bahkan belum mencarimu untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu berani datang dan menanyaiku. Memang benar, ini seperti ibu dan anak. Pantas saja namanya Tongpong, kehinaan seperti ini. Kamu memang benar aku buta, tapi aku tetap berpikir bahwa aku tidak akan mengkritik anakku. Duan-duan, kenapa kulitmu begitu tebal? Saya sudah mengatakannya, jika kamu masih ingin masuk dan merusak kebaikan Tiepong. Aku tidak akan memaafkanmu. Lepaskan, aku menyuruhmu untuk melepaskan. Ibu, nah kenapa kamu ada di sini? Di mana Tuna, kenapa dia datang ke sini? Menanyakan padaku apa yang aku lakukan. Tanya ibumu, aku juga sangat penasaran. Pagi ini aku pergi ke reuni kelas. Duan-duan sudah menyewa kamar. Kamu benar-benar tahu cara mengatur waktu. Jangan bicara sembarangan. Anda telah membawa pria lain ke sini dan Anda masih berani mempertanyakan anak saya. Tehna dan saya tidak punya apa-apa. Kamu anak nyonya Tongpong. Bahkan fotonya sudah diambil. Aku pacarnya, bukankah seharusnya aku bertanya? Apa yang kalian pikirkan? Gambar saja tidak bisa membuktikan apapun. Saya mau tanya, kenapa kancing baju Anda sudah terlepas semua? Tapi kamu masih diam saja. Siapa kamu? Apa hubungan aku dan Dunin denganmu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Oke silakan, foto ini karena saya sedang mabuk. Jadi terlalu panas, karena mereka sudah pergi. Saya akan mengatakannya lagi. Dia dan saya pada dasarnya tidak punya apa-apa. Jadi apa tanda merah di lehermu? Jelaskan. Jangan bilang itu gigitan. Semua orang sudah dewasa tidak ada ekor. Oke oke, jika kalian berpikir seperti itu maka percuma saya jelaskan lebih lanjut. Jangan lupa tamdunin, saat kamu disalahpahami oleh semua orang. Sebagai kekasih Direktur Puong, bagaimana aku melindungimu? Saya tidak mendengarkan siapapun tetapi memilih untuk mempercayaimu. Bagaimana denganmu? Hanya karena sebuah foto kamu meragukanku. Tamdunin, kamu benar-benar mengecewakanku. Sepertinya aku harus memikirkan kembali hubungan kita. Apakah saya salah tentang dia? Jangan mengubah topik pembicaraan, ini adalah dua hal yang berbeda. Kisah antara duan-duan dan orang itu sepenuhnya bersih. Dan Anda meragukannya hanya karena beberapa kata. Bekas lipstik di leher dan gambarnya semua ada. Namun kamu masih berani mengatakan kamu suci. Kamu sudah punya pacar, tapi kamu masih pacaran dengan pria lain dan menyewa kamar. Apakah menurut Anda itu normal? Anda, bisakah Anda tidak menambahkan bahan bakar ke dalam api? Bagaimana kalau aku minum beberapa gelas anggur? Benarkah sekali menjalin hubungan? Kamu tidak bisa bersosialisasi lagi. Tamdunin, sekarang kamu memilih untuk percaya padanya atau percaya padaku. Tongpong, bukankah menurutmu kamu bertindak terlalu jauh? Ya Tuhan, apa yang terlarang? Bisakah kita berhenti menimbulkan masalah tanpa alasan? Oke menurutku kamu benar, aku harus memikirkan kembali hubungan kita. Duan-duan, duan-duan, nah kenapa kamu memanggil bajingan itu? Dia sudah mendukung uang pria itu. Ambil kesempatan ini untuk putus dengannya. Kamu masih punya banyak uang. Tidak mungkin dia pergi, bu akhir-akhir ini. Bu jangan menggodanya, kalau-kalau dia marah. Anak ibu akan meninggal, bu aku tidak peduli padanya. Bibi, apa yang sedang terjadi? Apakah anakku tongpong menindasmu? Jangan khawatir kalau dia segera kembali, saya pasti akan mengajarinya. Malam itu aku dan pongka menginap di hotel, aku telah menyerahkan diriku padanya. Kenapa dia belum putus dengan duan-duan? Kurang lebih karena Anda adalah orang terkenal. Jika masalah ini terungkap, siapa lagi yang berani Anda temui? Ataukah dikatakan tongpong tidak mau bertanggung jawab terhadap anaknya? Bibi katakan padaku, apakah dia tidak mau bertanggung jawab padaku? Bagaimana mungkin tidak, kami di keluarga tong hanya memiliki satu menantu perempuan. Dan sekarang dengan seorang cucu, di hati tongpong hanya ada kamu. Apalagi yang diinginkanmu, bisakah dia menikah denganku dan pulang lebih awal? Ada apa denganmu? Karena bajingan itu, meskipun pengaruhnya hanya kecil. Bukankah direktur bank bernama Vuong itu setuju untuk berinvestasi? Sekarang uangnya belum sampai, jadi tongpong khawatir untuk mengucapkan putus. Lalu wanita itu akan menarik modal investasinya. Saya yakin, selama perusahaan itu terdaftar di pasar, putramu harus segera menyuruh wanita itu pergi. Ternyata begitu ya, saya tahu tongpong tidak akan melakukan itu. Pasti akan sakit hati, Anda mungkin berpikir itu bagus. Aku hanya khawatir kamu akan salah memahami tiapong. Bibi, sebenarnya aku juga tidak bermaksud begitu. Aku harus memaksa tuan pong menikah denganku. Saya melihat dia biasanya bekerja sangat keras setiap hari. Jadi saya ingin dia sedikit rileks dan tidak perlu mengambil jalan memutar. Maksudnya itu apa? Saya juga tahu bahwa keluarga Anda tidak kekurangan apapun. Adapun kata ayahku selama kamu bisa menikah dengan orang yang tabah cerdas. Dan sayang padaku, tidak masalah dia punya uang atau tidak. Keluarga saya pasti akan mengambil satu miliar sebagai mas kawin. Satu, satu miliar apakah yang kamu katakan itu benar? Anakku tongpong sungguh beruntung mempunyai calon istri sepertimu. Ada cucu yang akan lahir, belum lagi perusahaannya terdaftar di pasar. Keluarga tong akan hadir di masyarakat kelas atas. Itu tidak menjadi masalah. Tapi, tapi apa? Ayahmu juga tidak bodoh. Mahar satu miliar konon diberikan. Melihat niat keluarga mempelai pria juga, yang harus diperhatikan. Jadi tentang pernikahan, dua miliar. Dan apakah kamu masih perlu berpakaian? Bibi, bukankah kamu ingin ayahku berpikir bahwa semua orang mengambil dengan tangan kosong? Keluarga saya sama sekali tidak peduli dengan uang sebanyak itu. Saat itu aku akan menikah di sini. Bukankah semuanya milik tongpong? Jika Anda sopan, Anda dapat yakin. Dalam beberapa hari terakhir, saat saya menghitung uang di bank, saya pasti akan membiarkan putra saya berkembang dan menikahkan Anda di rumah. Tongpong, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah lama menunggumu, jadi bekerja seharian memang melelahkan bukan? Ayo, aku akan mengajakmu keluar untuk makan makanan enak. Jika tidak ada yang ingin kau katakan, jangan datang ke sini lagi aku tidak peduli. Apakah kamu masih marah? Itu benar-benar sebuah kesalahpahaman. Saya dan jutawan itu tidak punya apa-apa, jadi, sepanjang waktu aku ingin kamu bisa memaafkanku. Hari itu saya terlalu banyak minum sehingga saya sangat mabuk. Dia seorang jutawan, bagaimana Anda bisa mempercayainya? Bahkan aku tahu bahwa Tuna selalu mempunyai perasaan padamu. Jelas sekali dia ingin membagi hubunganmu denganku. Trio Tuna sangat ingin bergantung pada Tongpong. Tapi aku tidak tahu apakah itu benar-benar atau hanya aktingnya sendiri. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Yang sejujurnya, jika saya berbohong itu pasti tidak akan berhasil. Oke aku percaya padamu, benarkah? Namun, saya tahu aku memilikimu di hatimu. Jadi untuk merayakannya, mari kita pulihkan hubungan kita. Besok malam aku akan mengajakmu makan malam, tapi aku, dengar kamu harus datang, berhati-hatilah besok malam. Maaf saya datang ke tempat yang salah. Namun, di sini, itu di sini, bukankah kamu bilang hanya ada dua bit? Mengapa ada begitu banyak orang? Ini semua adalah teman-temanku, yang secara kebetulan bertemu dengan mereka di luar pintu. Jadi saya berhenti dan minum bersama, tentunya Anda tidak menyadarinya. Jangan lihat seberapa bagusnya, ayo duduk di sini. Kamu menyingkir dari hadapanku, tidak ada mata untuk melihat apapun. Duduk saja di sini, cantik apakah kamu sudah bekerja? Saya telah bekerja selama beberapa tahun sekarang, dan saya sedang magang. Magang, apakah pekerjaanmu masih memerlukan latihan? Buka pakaianmu dan berbaringlah di sana. Tapi gadis kecil, wajahnya kurus. Jika Anda tidak mematuhinya, saya akan mengambil inisiatif. Hormatilah saya, kamu, kamu berani menyeramku dengan alkohol kemu kaki tanpa mengetahui apapun. Apakah Anda yakin saya tidak akan mampu, mengangkat kepala Anda di industri ini? Saya ingin melihat, bagaimana Anda ingin saya tidak bisa mengangkat kepala. Tam Dunin, dia berani berdebat dengannya lagi. Anda marah, jangan terima dia. Saya menghormati saudara ini, bisakah kita memaafkannya hari ini? Tuan Ma, apa yang bisa kamu pakai? Kamu pikir kamu siapa? Berapa nilai reputasi Anda? Aku menyuruhmu meminum seluruh botol anggur. Jika itu menyenangkan, saya akan mempertimbangkannya. Tam Dunin, apakah Anda mendengar apa yang dikatakan Tuan Ma? Tolong minum sebotol anggur ini untuknya. Kalau tidak minum, cerita hari ini pasti tidak akan berakhir. Hanya sebotol anggur, aku mohon padamu anggap saja aku memohon padamu. Jika Anda meminumnya, aku tidak pernah mengira kamu akan sekuat ini. Nona Duan Duan, Tam Dunin, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Jangan panggil namaku. Itu membuatku mual. Saya buta sekali sebelum masuk kamar. Saya hanya menyukai tipe bekam seperti Anda. Anggaplah pacar Anda, seorang pelayan bar. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang memuakkan seperti ini? Mual? Tidak. Aku hanya menyuruhnya minum alkohol. Kok bisa jadi mual? Tahukah kamu? Dia pelanggan besar perusahaan saya. Saya harus melayaninya dengan baik. Taukah Anda berapa banyak lagi uang yang dapat saya hasilkan? Namun dia terus mengatakan dia mencintaiku. Dia berkata padaku untuk berkorban sedikit saja seperti itu. Tapi dia juga tidak tahan untuk melihat cintamu padaku. Pada dasarnya tidak layak disebutkan. Memang benar jika sudah lama bersama, Anda akan melihat segalanya. Seberapa tebal muka Anda? Bolehkah aku mengucapkan kata-kata ini saja? Katakan padaku untuk membayar harganya, siapa kamu? Jika Anda sangat mencintai perusahaan Anda, lakukanlah sendiri. Berhenti, Anda memukul saya dan masih ingin melarikan diri. Apakah gadis ini seksi? Pria kuda ini suka mendewakan. Kuda ganas sepertimu, simpanlah dia untukku. Hari ini aku akan membuatmu mati di sini. Mari kita lihat apakah dia masih berani sombong. Lepaskan biarkan aku pergi, ayahku pasti tidak akan memaafkanmu. Ayah saya adalah seorang miliarder multi pesisir. Jika kamu berani menyentuhku, ayahku pasti tidak akan memaafkanmu. Kamu putri seorang miliarder Asia. Jika Anda memang putrinya jangan datang ke sini dan menjual diri Anda sendiri. Aku akan menyuruh ayahku mengambil uang itu dan memukulimu. Tongpong, kakak ma, lihat kerja sama kita. Adalah, siapa kamu? Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Diep tieu, malau zi kamu menyentuh tubuhnya apakah kamu bosan hidup. Diep tieu meminta pengampunannya. Aku tidak tahu dia adalah orangmu. Jika saya tahu beri saya 10 hati. Saya juga tidak berani. Dialah anak yang memberitahuku. Dia bilang dia perempuannya. Jadi aku, kamu berbohong Anda bilang dia memiliki Anda. Saya tidak memaafkan kepada siapapun. Kode rendahan. Perusahaan Anda harus bangkrut. Diep tieu aku mohon padamu. Kode saya tidak bisa bangkrut. Nona duan-duan tolong bantu. Aku diep tieu dalam 5 detik. Suruh orang-orangmu menghilang di depan mataku. Nyonya duan-duan, dalam 2 detik pergi dengan cepat. Ini karena kamu, duan-duan apakah ini tuan muda diep dai? Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Diep tieu, ini salah. Ini hanya kesalahpahaman. Kode rendah itulah yang memaksa saya. Dia menggunakan perusahaannya untuk mengancam saya. Apakah menurut Anda orang ini jahat? Sesudah bertemu tongpong, saya benar-benar buta. Aku menyukai sampah sepertimu. Duan-duan, jangan sentuh duan-duan. Jika Anda berani menyentuhnya, aku memotong tanganmu. Duan-duan, aku melakukannya hanya untuk menghasilkan uang. Meningkatkan kualitas hidup kita kelak, kamu harus percaya padaku. Sebelumnya, aku benar-benar gila. Melihat seseorang yang munafik dan memuakkan seperti Anda. Selalu percaya dengan apa yang dikatakanmu, kenapa kamu sadar sekarang? Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu saya? Untuk menghancurkan perusahaan sampahnya, lepaskan amarahmu kepadanya, tidak perlu, perusahaannya tidak lagi memiliknya. Dalam waktu kurang dari seminggu, ia akan bangkrut. Duan-duan, apakah aku memberimu terlalu banyak wajah? Apakah Anda menganggap diri Anda terlalu serius? Ayo pergi anjing ini gila kalau dibiarkan menggigit, dia tidak layak. Yang ini sederhana, satu tongkat untuk membunuh sudah cukup. Jika ada sesuatu, katakan saja. Lihat saja aku perlahan, aku tidak tahu tapi kupikir kamu menyukaiku. Apakah itu jelas? Tidak ada jalan lain. Siapa bilang aku tidak suka tipe tempera mental? Kurangnya kesabaranmu, tidak bisa menyembunyikannya. Apakah kamu belum minum obat saat keluar? Penyakit macam apa ini? Oke, kembali ke cerita utama. Kita berdua sudah dianggap sebagai teman masa kecil. Saya harus membantu Anda. Bicaralah, akhir-akhir ini ibuku tidak tahu kenapa. Mungkin dia terlalu banyak menonton film. Setiap hari dia memaksaku untuk pergi kencan buta. Taukah kamu hari apa ini? Apakah Anda juga tinggal di air panas dan menangis? Atau memang begitu, kamu berpura-pura menjadi pecundangku? Bantu aku menghentikannya. Jika tidak, cepat atau lambata aku akan menjadi gila. Sebelum pergi ke luar negeri untuk belajar, aku sudah bertemu denganmu. Denganmu yang berbakat seperti ini. Jika saatnya tiba, bagaimana kalau mereka benar-benar melihat kita? Pacar seperti apa yang akan kamu temukan di masa depan? Jika ya, palsukan saja dan jadikan nyata. Yakinlah, saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Tidak sangat mudah untukku, jika ingin ibumu membencimu. Serahkan saja padaku. Putraku katakan padaku, ibu menyiapkan gelang ini akankah dia menyukainya? Sebenarnya aku punya pacar, tapi baru sekarang aku memberitahu ibu. Benarkah, kamu belum memberitahuku siapa namanya? Bu jangan terburu-buru, ibu akan segera tahu. Orang itu kurasa sudah hampir sampai, jadi aku yang akan buka pintunya. Ibu, halo, halo bibi, saya duan-duan, aku ingin tahu apakah kamu masih mengingatku. Du, duan-duan, bu, dia belajar di luar negeri selama beberapa tahun. Jadi cukup terbuka, ya ya ya. Keterbukaan yang bagus, anak yang baik harusnya cerdas dan aktif seperti ini. Saya suka gaya ini. Bibi, ini anggur merah yang khusus ku belikan untukmu. Apakah kamu menyukainya? Bagaimana Anda tahu saya suka minum banyak cangkir setiap hari? Ibumu biasanya suka menjaga kesehatannya. Juga suka membuat teh dan menanam bunga, tidak mengonsumsi alkohol. Sampai saat itu tiba, aku hanya akan memberikan anggur pada ibumu. Aneh kalau aku tidak marah. Ini tahun 87 lagi, mungkin butuh banyak usaha. Apakah ini baru? Bagus kalau kamu suka, bagus kalau kamu sangat bagus, bagus jika Anda menyukainya. Ayo, masuk ke dalam dan duduk. Ini hadiah dari bibiku untukmu. Mari kita lihat, saya segera mengetahui bahwa pacar Hayden adalah saya. Bibiku membawa pusaka keluarga dari kampung halamannya. Bibi, saya ingin pergi ke toilet. Jadi apakah Anda membutuhkannya? Tidak membutuhkannya. Tidak membutuhkannya. Tidak membutuhkannya. Bahwa Hayden bisa mengantarku ke sana, apa yang sedang terjadi? Mungkin saja preferensi ibu saya telah berubah. Ini bukanlah perubahan preferensi. Ini jelas merupakan perubahan orang, bagaimana cara melakukan ini. Dia akan memberiku pusaka keluarga, bukan hal yang buruk kalau ibuku menyukaimu. Bagaimanapun juga aku lajang, atau jadilah pacarku dulu. Menunggu waktu yang tepat barulah kita putus, maka hanya bisa seperti itu. Di mana wanita jalang itu, Tam Dunin. Sebelumnya, aku selalu bersamanya setiap hari. Beberapa hari terakhir ini aku jauh lebih jujur, aku sudah putus dengannya. Apa? Lalu jika hubungannya selesai, bagaimana dengan modalnya? Yang saya maksud adalah saya bertanya, bukan Anda tidak bisa dipercaya. Aku bisa menghubungi ayahku terlebih dahulu. Katakan padanya untuk berinvestasi pada Anda. Masih lebih bijaksana dan selalu bijaksana. Saat ini, Direktur Fuong belum menarik investasinya. Membuktikan bahwa perusahaan kita untuk sementara masih aman. Selama masih punya uang, masih bisa didiskusi. Sebelum perusahaan mereka bangkrut, saya harus mendapatkan uang terlebih dahulu. Bagaimana seorang sekecil dia bisa merasa tenang? Kadang-kadang saya berharap, rumah saya bisa menghirup angin barat laut. Penarikan investasi hanyalah masalah cepat atau lambat, jika kalian berdua sudah putus. Kalau begitu kita harus cepat, mendiskusikan pernikahanmu denganku. Apakah ini terlalu mendadak? Oh anakku, apakah kamu bodoh? Tuna adalah medali emas selir, pelamarnya mengantri sampai ke Perancis. Anda harus cepat memahaminya, bagaimana jika bayi itu menjadi milik orang lain. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dengan segala kesopanan saya katakan, saya akan menikah di sini, lalu aku akan membawa 1 miliar sebagai mahar. 1 miliar? Bu, apakah kamu yakin? Aku yakin kamu akan baik-baik saja ketika kamu tua. Dia menikah di sini, kita masih bisa mengikuti instruksinya. Kita bisa berpegang teguh pada panggilan itu. Saat itu, entah itu sutradara Puong atau sutradara Li. Setiap orang harus datang dan meminta saya bekerja untuk mereka. Benar sekali, Bu yakinlah. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Ayo-ayo bersikaplah sopan. Aku tahu ini agak mendadak bagimu, untuk melamarmu sekarang tapi aku sangat menyukaimu. Jadi dia tidak sabar tetapi menginginkanmu. Aku akan menjadi pengantinmu, bisakah Anda setuju dengan saya? Tentu saja aku juga ingin cepat menikah dengan Tuan Pong. Tapi kalau kamu melamarku, kenapa ini tidak seperti melamar? Jadi kenapa tidak memberi cincin? Tong Pong tidak memikirkan baik-baik masalah ini. Aku hanya ingin kamu setuju untuk menikah denganku. Jangan menjadikan alasan. Perhiasan adalah suatu keharusan, tidak bisa hilang. Itu benar. Besok aku akan mengajakmu memilih perhiasan. Apapun yang Anda suka, kami akan membelinya. Semua menurut pendapat Anda. Terakhir kali, aku beruntung kamu bisa berurusan dengan ibuku. Sekarang telingaku jernih, seluruh jalan ini milikmu. Pilih saja apapun yang Anda inginkan. Akhir-akhir ini aku kehilangan kalung yang cocok dengan pakaian ku. Maka aku tidak bisa menggunakannya lagi. Ini ini dan ini, tolong keluarkan untuk saya lihat. Ya, apa yang kamu dapatkan? Apakah Anda mampu membelinya? Dua-duan, sudah ku bilang saat itu kalau kamu selingkuh dengan pria cabai ini. Anda baru saja putus dengan anak saya beberapa hari yang lalu. Kalian sudah bersama begitu cepat. Hu juga datang untuk memilih perhiasan. Mengapa kamu menyeretku? Ibu, orang ini adalah Diep Hayden dari grup Diepti. Bu, perhatikan saat berbicara. Apa yang kamu bercanda? Bagaimana presiden Diepti grup bisa mengenal Hakim Dunin? Tongpong, apakah kamu salah? Tidak mungkin salah, terakhir kali di hotel dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Maka memanggilnya Diepti Eugia, dengan sangat terhormat tidak mungkin palsu. Siapakah Diepti Eugia? Dia pemilik Diepti Eugia. Maka hanya anggota sebuah perusahaan kecil, bagaimana dia bisa mengenal Diepti Eugia? Terlebih lagi sebelumnya, Hakim Dunin pernah berpura-pura menjadi Tin Kim Tamti. Orang ini selalu bersamanya, jadi kemungkinan besar itu palsu. Benar, Tuna benar. Bagaimana mungkin seorang pekerja magang, bisa mengenal Diepti Eugia? Maksudmu aku palsu. Siapa kamu? Trio Tuna adalah putri dari grup Trio Ti. Tin Kim Trieti, kenapa saya belum pernah bertemu denganmu sebelumnya? Dan belum pernah mendengarnya juga? Siapa kamu? Sehingga kamu ingin mengenalku. Toko ini kurang lebih merupakan toko kelas atas. Tidak semua tipe orang bisa masuk. Kedua orang ini mempengaruhi suasana hati saya. Sekarang segera keluar dari sini. Tapi Bu, jika kamu masih tidak mengusirnya dalam 5 detik. Jangan pernah bermimpi saya datang ke sini lagi, untuk membeli barang kalian. Pilihan ada di diri Anda sendiri. Nona, aku benar-benar minta maaf. Apakah Anda hanya melayani tamu terhormat? Mengapa tidak melayani tamu lain? Siapapun yang bisa membeli banyak barang, baru bisa disebut pelanggan terhormat. Tam Dunin, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Patuhlah bawa pacarmu keluar. Siapa bilang kita tidak akan membeli. Tam Dunin Anda sangat suka bertindak seperti ini. Kemarin Anda membawa seseorang untuk meniru dia, dia udah. Sekarang Anda berpura-pura bisa membeli perhiasan. Sejujurnya, aku juga merasa malu karnamu. Apakah benar begitu? Apa pentingnya bagi Anda? Apa yang ingin kami beli? Bantu aku membungkus cicin ini? Nona cicin ini harganya Rp. 2.000. Apa kamu yakin? Apa? Pak, silakan masukkan kata Sandi Anda. Aku beritahu padamu, jika kartu itu tidak memiliki uang. Kamu sudah kehilangan banyak muka, uang adalah. Pembayaran telah selesai, ini kartu Anda. Hei apakah mesinmu rusak? Kenapa dia punya Rp. 2.000? Apakah Rp. 2.000 itu banyak? Diep Tieu adalah seorang bos. Dia bisa membawa jutaan orang dari rumah, untuk membeli perhiasan. Tapi sepertinya Rp. 2.000 saja, Anda tidak punya. Siapa yang kamu anggap remeh? Kami berencana menginginkan sesuatu dari rumah. Hari ini kami hanya membeli cincin. Jika kamu suka, maka lain kali kita akan membeli. Itu benar, kartunya juga tidak cukup untuk membelinya. Saya juga melihatnya, tongpong ini tidak seperti yang Anda katakan. Tadi Anda mengajak saya untuk membeli perhiasan. Saya belum menikah dengan tongpong, tapi dia sudah membuatku mengeluh seperti ini. Jika sikapmu seperti ini, beraninya kamu menikah denganku. Tuna jangan marah, aku mencintaimu dari lubuk hatiku. Kalau begitu buktikan padaku, hanya saja kartuku hanya bisa mentransfer 500. Dan aku tidak bisa membelikannya untukmu. Kalau begitu, kita juga tidak perlu menikah. Tidak, jika Anda menyukainya putraku akan membelinya. Bisakah Anda membantu saya membungkus cincin ini untuk saya? Gesek, maaf kartu Anda tidak memiliki cukup uang. Anda bisa mengecek lagi kartu itu, mengapa itu tidak cukup? Anda bisa menggeseknya lebih banyak lagi, tolong bantu saya. Maaf ini tidak cukup, hanya ada 500 di kartunya tuna perusahaan saya sedang dalam kesulitan, jadi agak macet. Saya menganggapnya, mungkin Anda tidak peduli. Cicin ini saya harus membelinya, jika tidak jangan menikah denganku. Saya akan segera memikirkan cara untuk pergi, oke-oke. Anda akan menunggu sebentar, saya akan menelpon, jangan terburu-buru. Halo, bantu saya memeriksa berapa banyak uang yang tersisa perusahaan. Transfer semuanya ke kartu saya. Apakah itu benar? Saat ini jika saya menyuruhmu transfer, transfer saja. Mengapa banyak bicara? Sekarang gesekan untuk saya, pembayaran telah selesai. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Apa mungkin Anda mengambil seluruh modal perusahaan, lalu mentransferkan ke kartu Anda bukan? Apa hubungannya denganmu? Anda tetap harus menjaga diri sendiri. Kamu sangat tidak berguna sebelumnya, Anda selalu mengandalkan saya. Sekarang saya ingin mengandalkan jutawan, benar sekali. Tapi Anda salah, jika ingin mengandalkan gadis emas palsu ini. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, tidak akan ada gunanya. Jika kamu mengucapkan kalimat lain, aku akan menutup mulutmu. Bibi jika Anda masih berbicara dengan samar, aku akan mengusirmu keluar sana produk palsu seperti Anda. Namun Anda menganggap diri Anda sebagai produk nyata. Bukan itu yang kamu pikirkan, tapi menggesek 2000 ribu. Jadi apakah aku enak? Hah? Masih ingin mengusir kita? Apakah menurut Anda toko ini milik Anda? Benar toko ini milikku, Anda tidak mengenalku. Saya juga kenal dengan manajer Tran. Suruh dia keluar ke sini. Ini, apa yang masih kamu lakukan di sana? Cepat dia saya ingin mengetahuinya, manajer Tran akan ke sini nanti. Lihat di mana kamu akan bersembunyi, silakan tunggu beberapa saat. Tamdunin kamu tinggalkan anakku, dan sekarang siapa yang kamu temukan? Itu benar, wanita lain yang merasa seperti Anda. Jadi siapa yang bisa kamu temukan? Sangat cocok bagi kalian berdua untuk bersama. Diep Anda datang, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadaku. Izinkan saya menyambut Anda dengan hati-hati. Sekarang ada pekerjaan yang harus Anda lakukan. Kamu lihat tiga tumpukan sampah di depanmu. Mataku bengkak sekali, Anda hanyalah seorang pelacur yang dibesarkan secara alami oleh Sendu. Mengapa daunnya tidak mempunyai kulit? Beraninya kamu berbicara tidak hormat kepada Diep Tieuda. Jadi apakah kamu sudah terkejut? Jika aku menceritakan identitas asli Duan Nin. Aku takut kalian akan mati. Jangan bicara dengan orang-orang gila ini. Sebelumnya, kamu bilang kamu hakim yang jenius kan? Ini sangat memalukan. Aku hanya bercanda. Mengapa menurut Anda begitu? Mengapa jika saya bukan miliarder? Apakah kamu sangat kecewa? Tongpong bagaimana menurutmu? Jika saya benar-benar jenius. Apakah menurutmu aku masih bisa membantumu? Bermimpilah, Tuhan memberkati Anda. Saya tidak ingin berbicara banyak, kepada orang-orang ini. Saya akan pergi sebelumnya, Anda bisa melihat dan melakukannya. Tentu saja, tunggu aku Diep akan memiliki kulit yang bagus. Jangan mempersulit diri kalian, dia bahkan memintaku untuk memberi kalian undangan. Tapi beraninya kalian tidak menghormati Dieptieuda. Maka jangan katakan satu panggilan, tapi sepuluh panggilan. Yang diperlukan Dieptieuda hanyalah mengucapkan satu kata. Dan kalian akan bangkrut. Sesuatu yang menyenangkan di pesta miliarder. Miliarder besar sayang, apa aku harus memberi hadiah karena Dieptieu? Saya ingin Anda berkenalan dengan seorang miliarder hebat. Orang tua ini benar-benar mengalami delusi. Orang seperti apa kamu, apakah Dieptieu akan menghadiahinya? Karena dia menganggapku cantik dan seksi, jadi dia mendekati aku. Mungkin, sampai saat itu kita pasti harus berhati-hati. Perusahaan akan lepas landas dan lemon ada di depan miliarder. Tinggalkan kesan yang baik. Tongpong, proyek penawaran ini aku tahu ini pasti sebuah rahasia. Saat ini harapan rahasia Dieptieu sedang tinggi, jadi dia berbagi sedikit dengan kita. Tongpong yakinlah, ini hanya masalah kecil. Tamdunin Tuan Truong ada yang harus saya lakukan, silakan lanjutkan. Baiklah. Pelacur sepertimu menganggap dirimu sebagai pembawa acara pesta. Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Dan penjaga keamanan di luar tidak menghentikannya, ini aneh. Bahkan wanita kotor sepertimu pun bisa masuk. Kenapa kami tidak? Pernahkah kamu melihatnya? Ini adalah undangan yang diberikan Dieptieu Dadicden. Kepada kami, itu adalah undangan yang Diep Hayden berikan padamu. Tentu saja, bukannya Anda berpikir bahwa dengan berpegang teguh pada Dieptieu Dadicden. Anda bisa masuk keluarga kaya. Sebenarnya kami sudah memperlihatkan wajah aslimu. Di depan Dieptieu Dadicden, seorang bajingan tidak akan berhenti untuk mencapai tujuannya. Tamdunin, tunggu saja sampai pantatmu ditendang oleh Dieptieu Dadicden. Lihat, Dieptieu Dadicden ingin mengucapkan terima kasih kepada kami. Bahkan kartu undangannya diberikan dengan tangannya. Trik apa yang dimainkan Diep Den? Dieptieu Dadicden, untungnya aku memilikimu. Berkat ini, mata wanita tua ini terbuka. Pasti banyak keluarga terkenal yang datang hari ini. Tentu saja ini adalah pesta miliarder besar. Mungkin kita bisa melihatnya nanti. Dieptieu Dadicden, kali ini kamu benar-benar tega. Sebentar lagi pestanya akan dimulai. Saya ingin mengundang Anda untuk minum. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena telah memberiku undangan. Dieptieu Dadicden, dia adalah presiden grup Dieptie. Status tinggi banyak kenalan, tepat ketika perusahaan kita akan memasuki pasar. Sampai saat itu tiba, kamu harus menggangguku. Itu benar, Dieptieu Dadicden bantu anak saya memiliki koneksi. Tunggu perusahaan Tongpong melakukan pemesanan. Apakah Anda yakin akan mengembalikannya? Aku akan membalas budimu sebanyak mungkin. Itu benar, apakah Anda ingin saya memperkenalkan seseorang? Sederhana saja, saya sangat dekat dengan kekayaan dan miliarder. Saya menghormati orang-orang dengan niat tulus seperti ini. Ketika dia datang, saya akan memperkenalkan dia padamu. Maka itu bagus. Dieptieuda, mulai sekarang dia adalah bos perusahaan. Tidak dia adalah bantuan besar Tongpong, itu benar. Apa yang Anda tertawakan? Duan-duan aku memperingatkanmu. Karena Tongpong sudah mengenal Tuan Dieptieu. Maka Anda jangan berharap mendapat keuntungan apapun. Benar sekali, paham. Bahkan Dieptieuda pun setuju membantu anak saya. Kurang dari 5 tahun lagi, dia pasti akan masuk kelas atas. Bagaimana dengan wanita keji dan kelas bawah sepertimu? Tunggu untuk dia diperankan oleh Dieptieuda, maka Anda akan menyesalinya. Semoga segera Anda akan melihat miliarder emas, pasti sangat menyenangkan. Apa yang kamu bicarakan? Duan-duan apa yang kamu rencanakan? Saudara Pong, saya akan bicara lagi nanti. Dia berlari ke depan malaikat itu, untuk mencemarkan nama baik kami. Apakah dia berani? Duan-duan, aku memperingatkanmu. Hari ini jika kamu berani merusak perbuatan baikku, maka aku tidak akan memaafkanmu. Biarkan saya melihat apa yang dapat Anda lakukan, aku tak sabar untuk itu. Tongpong sudah sampai pada titik ini, tapi masih belum tahu bagaimana cara bertobat. Memang benar tidak ada obatnya. Pertama, terima kasih semuanya sudah datang. Pesta itu diselenggarakan oleh Tamti, yang merupakan tujuan organisasi. Terima kasih juga untuk semuanya, yang berkontribusi untuk membantu Tamti. Tamdunin, tentu saja saya datang ke sini. Saya ingin mengumumkan sesuatu yang penting. Apa yang ingin kamu lakukan? Miliarder itu menyuruh putrinya untuk datang. Apa yang dilakukan Tamdunin? Saya membuatnya marah, maka itu akan berdampak pada anakku. Apakah dia benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Tamdunin adalah putri seorang miliarder. Ini adalah permata tersembunyi. Aku benar-benar telah disakiti secara menyedihkan oleh kalian orang-orang bodoh. Ayah, ini putriku Tamdunin. Dia baru saja kembali dari sekolahnya di luar negeri, dan karena saya sudah tua. Nanti itu urusan perusahaan, semua akan diserahkan kepada Dunin untuk ditangani. Mulai hari ini Tamdunin, akan menjadi presiden baru grup Titi. Dia hanya pegawai magang, bagaimana dia bisa menjadi putri seorang miliarder? Tongpong, apa maksudnya ini? Bagaimana dia bisa menjadi putri seorang miliarder? Saya tidak mendengar apapun yang dikatakannya. Tidak dia sudah mengatakannya, aku hanya tidak percaya. Dia adalah putri seorang miliarder. Betul, bukankah Tamdun mencintaimu? Sebelumnya dia menyukaiku. Hibur dia, mungkin dia akan melunakan hatinya dan memaafkanmu. Dan kita jadi kaya. Ibu, berhentilah bersikap paranoid. Manusia adalah orang yang jenius secara rahasia. Ibumu bertingkah seperti anjing, jika diperlukan maka kamu harus yang merawatnya. Jika Anda tidak membutuhkannya, maka buanglah. Ini semua karena Anda bajingan, jika tidak anakku tidak melewatkan kesempatan ini. Aku akan menghajarmu sampai mati, ibu jangan terlalu bersemangat. Saya membutuhkan modal jutawan. Tongpong, jika itu yang kamu pikirkan. Dan berpikir saya masih bersedia memberi Anda uang, jangan bermimpi. Perusahaanmu hanya cangkang, aku tidak bodoh. Aku tidak bodoh, aku jenius. Mengapa aku menikah dengan pria miskin sepertimu? Apa, kamu tidak ingin menikah? Anak saya sudah membeli cincin dengan harga 5 ribu untuk Anda. Ada juga nomor hadiah yang kuberikan padamu 2 ribu-ribu. Jika Anda mengatakan Anda tidak akan menikah, jangan bermimpi. Zaman apa sekarang? Saya tidak akan menikah? Apakah Anda berencana memaksa saya? Tongpong dengan sukarela membeli cincin itu dan memberikannya kepadaku. Apakah saya memaksamu? Soal uang pernikahan. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa saya mengambilnya? Mungkin saja dia sudah menghabiskan semuanya. Dan orang ini sengaja menipuku agar mendekatimu, untuk menggali tambang bukan? Itu karena kamu bodoh, itu tidak ada hubungannya denganku. Tongpong, akulah orang yang mulia itu. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, untuk setuju bermain dengan Anda. Jangan bodoh, besok saya akan pergi ke perusahaan untuk dipanggil. Berdiri di depan mereka, dia memperlihatkan wajah aslinya. Biarkan semua orang tahu orang jenius seperti Anda seperti apa. Benar sekali, yang terpenting adalah kehormatan. Jika Anda tidak mengembalikan uangku, saya akan memberitahu Anda menuju ke hancur. Sampai saat itu tiba, kita lihat apakah Anda masih keras kepala. Tergantung pada orang-orangnya, Tongpong, kamu pikir aku takut padamu sekarang. Minggir, masih ada yang harus kulakukan, jangan menghalangi. Dan orang ini, Mama, wanita jalang ini kamu berani memukul ibuku. Saya memberitahu Anda berapa banyak uang yang Anda ambil dari saya. Jadi hari ini Anda harus membayar semuanya kembali. Jika tidak, jangan bermimpi untuk pergi kemanapun. Bermimpilah Tuan Diep, saya datang untuk mencari Anda. Kalian bertiga jangan mengecewakan kami. Meskipun saya salah, saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Kamu bisa memaafkanku, aku janji. Itu kata-kata yang membuatku bosan mendengarnya, karena terlalu sering. Terlebih lagi manusia itu jahat, jadi mereka tidak berharga. Tidak akan berubah. Tongpong, kamu ingin pergi sendiri? Atau haruskah saya memanggil keamanan untuk membawa Anda pergi? Namun anak yang baik, kami salah, saya mohon jangan marah lagi. Bibi, kamu tidak pantas menerima kemarahanku. Kamu pikir kamu siapa? Tongpong, bukannya hantu di sini lalu kembalilah dan lihat apakah perusahaan Anda masih hidup. Jika saya ingat dengan benar, Trio Tuna sama sekali bukan Trio Tee yang jenius. Saya khawatir Anda tidak akan dapat membantu siapapun. Diep Tieu, apa yang kamu bercanda? Apa? Bukankah itu Tin Kim Tieu Tee? Nona Trio Tuna, kamu benar-benar berani. Hey, jangan menakutiku. Trio Tuna, kamu telah menyakitiku seperti ini dan kamu masih ingin melarikan diri. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya akan memperingatkan Anda. Memukul orang adalah tindakan ilegal. Coba pukul aku. Legal, saya beritahu Anda sekarang saya tidak punya apa-apa lagi. Jika saya masuk penjara, Anda tidak akan bisa bertahan. Biarkan aku pergi, kurang pintar lepaskan. Ini sangat menarik. Jika belum puas, aku masih ada hadiah untukmu. Maka saya benar-benar ingin melihat lebih banyak. Nona Zhao, Anda dicurigai melakukan pemerasan. Jumlah pemerasan mencapai 200 juta. Kami telah memanggil polisi. Mereka akan membawamu ke kantor polisi. Apakah Anda melakukan kesalahan? Bagaimana saya bisa menjadi penipu? Jelas. Dialah yang memberi saya uang secara sukarela. Tuan Song Feng, Anda diduga melakukan penyelewengan dana? Mengapa kamu tidak ikut dengan mereka? Saya menggunakan uang perusahaan saya sendiri. Mengapa kamu menangkap saya? Apakah ada masalah? Mengapa Hei? Apa yang kamu lakukan, Nak? Berangkat apa yang terjadi dengan melepaskan anak saya? Tante jika kamu terus main-main, berhati-hatilah. Mereka akan membawamu pergi juga. Melakukan dosa sungguh dosa, Nak. Jangan bunuh anakku, Xiao Feng Ah. Dan akhirnya film kali ini pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next drama lainnya. 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 Terima kasih.